Ada pertanyaan ya, Mbak Intan, bagaimana menjelaskan kepada anak yang merasa ketakutan dan menangis jika orang tuanya akan bekerja, ini belum bisa dilepas segitu sendirian. Anak kerjanya, orang tuanya ternyata kerja di rumah sakit. Nah, itu kan dia pasti dapat informasi, aduh kalau di rumah sakit itu yang paling bahaya atau gimana. Nah, kesian juga nih orang-orang moms and dads yang kerja di rumah sakit, terus harus ninggalin anak setiap hari, gitu dimana. Ya, ini aku salut banget ya sama mereka nih, tenaga medis ya, Masya Allah mudah-mudahan digantikan dengan pahala, amin. Amin, amin, amin. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak nih, misalnya ya, anak-anak itu kan ada yang nangis kalau orang tuanya bekerja, itu wajar. Kenapa? Karena kalau untuk anak-anak kecil ya terutama ya, zona nyaman mereka itu adalah masih orang rumah. Nah, jadi ayah dan ibu adalah orang pertama zona nyaman mereka. Jadi pada saat dia harus melepas orang tuanya bekerja, dia merasa bahwa zona nyaman dia hilang satu. Jadi dia insecure. Jadi mau papa kalau misalnya ada anak yang nangis pas kita mau kerja, jangan malah diomelin ya. Misalnya, kenapa sih nangis-nangis? Udah deh, tiap hari juga kerja, gitu. Lebay deh, misalnya ya. Ada yang begitu. Ada aja kan yang kayak gitu. Nah, jangan ya. Kenapa? Karena anak kita tuh justru lagi kayak, kalau bisa bahasanya nih, karena dia nggak bisa bahasanya. Kalau bisa bahasanya, dia ngomongin nih, jangan pergi doang, aku tuh pengen deket kamu. Karena deket kamu nih, mapa, aku tuh jadi nyaman. Itu kalau bahasa secara clear-nya. Tapi karena dia nggak mengerti apa yang dirasakan, jadi dia cuma bisa nangis atau cranky. Hal pertama adalah, ketika anak pergi, ya tentunya kita harus membuat dia nyaman dulu. Misalnya peluk dia, rangkul dia, izinkan dia untuk nanti kalau mama atau papa istirahat, kita video call ya. Tapi ingat, mama, kalau mama, papa ngomong kayak gitu, itu janji. Jadi jangan sampai begitu udah dikambang, mama, papa istirahat, lupa kalau udah ketemu makanan ya. Kalau sama pacar boleh lah ya, sama istri, sama pasangan boleh, tapi kalau sama anak nggak boleh. Jangan, karena anak itu ingat loh, anak itu ingat loh. Jadi anak itu bisa, papa kan hari ini janji telfon, kok nggak telfon? Atau misalnya nggak hari ini dia ngomong, tapi dia bisa nanti. Ah, waktu itu juga papa janji nelfon aku, nggak telfon. Ah, mama juga waktu itu janji video call aku, nggak nelfon. Jadi ada dua konsep yang keras di pikiran dia. Pertama, janji tidak perlu ditepati. Kedua, dia dikecohan sama orang lain, hal yang biasa. Kalau mama, papanya nggak minta maaf. Oh, ya kan? Jadi pertama buat kenyamanan dulu, tadi buat yang nanya ya. Kenyamanan bahwa nanti papa telfon ya, doain ya, papa nanti pergi kerja. Kemudian doain papanya selamat. Tapi papa juga doain kamu ya, anak. Jadi ibaratnya kita saling mentransfer energi positif tadi ya, saling mentransfer. Terus, kenapa anak ketakutan orang tuanya kerja di rumah sakit? Bisa jadi tadi tuh informasi yang dia dapatkan kan dari TV, dari sosial media, yang berita perawat atau dokter yang mungkin meninggal pada saat bertugas. Itu kena banget loh anak-anak. Nah, buat mama, papa, moms and dad nih yang kebetulan mungkin kerja sebagai tenaga medis, dokter, perawat, atau kerja di area rumah sakit ya. Usahakan untuk mensterilkan anak kita dari berita-berita seperti itu. Karena dia akan membayangkan yang ada di berita itu, kalau itu papa saya, atau mama saya, saya gimana ya. Jadi dia akhirnya ketakutan, karena kan zona nyamannya hilang. Ya kan? Nah, makanya mulai, enggak, banyak kok, harus dinetralin. Jadi, nih ada teman papa nih gitu. Alhamdulillah nih sehat, gini, gini, gini. Ini lihat nih, jadi kita harus mencoba menetralkan bahwa memang ada yang dilihat seperti itu, tapi banyak loh yang ternyata, Alhamdulillah, pulang ke rumah, sehat, segala macam. Jadi, kita harus sering-sering memberikan dia berita yang positif untuk menetralkan apa yang sudah ditangkap tadi nih gitu. Terutama, janji tadi ya, kalau janji video call, telepon ya, Mas, tadi yang nanya ya, itu harus ditepati ya, Mas. Baik, itu dari aku jawaban, Mas. Ya, terima kasih pertanyaannya, Mas Dodi. Kemudian, ada nih dari Aziza Azma Putri. Gimana sih caranya orang tua dan guru untuk menghadapi new normal di zona merah di sekolah? Jadi, tadi ya, selain komunikasi antar guru dan orang tua murid, apa lagi yang harus dilakukan? Apakah perlu untuk bikin cek tiap saat begitu gurunya atau gimana? Tapi, kayaknya kalau zona merah belum boleh sekolah kan ya? Belum ya. Jadi, mungkin gini, untuk zona merah, karena memang ini beda lagi tantangannya. Karena kan, ini yang nanya guru ya, berarti ya? Iya. Berarti kan tantangannya itu beda lagi, karena bagaimana caranya kita guru, deliver kepada anak dengan cara online. Ini buat saya, ini tantangan tersendiri loh, Bapak Ibu Guru ini luar biasa ya. Jadi, mungkin kalau menurut saya, ini kan namanya adaptasi ya. Maka, ada adaptasi juga bagaimana cara kita deliver pengajaran. Ya kan? Fokusnya anak-anak, terutama usia dini, dia nggak bisa panjang. Jadi, anak itu tuh nggak bisa punya fokus panjang. Ada gurunya aja, anak-anak suka iseng sama temannya. Ya kan? Apalah temannya diapain gitu kan? Apalagi kalau pembelajaran online, bayangkan, anak di rumah harus ngeliat terus gurunya memaparkan, buat dia membosankan, akhirnya dia nggak akan fokus. Fokusnya pecah. Jadi, mungkin yang pertama dari aku adalah bagaimana caranya metode penyampaiannya lebih disederhanakan. Nah, terus kedua, kalaupun kasih tugas, jangan tugas yang kesannya terlalu banyak. Karena teruskan belajar online ini, mungkin beberapa sekolah udah adjust cepat ya. Tapi ada beberapa sekolah kan yang bener-bener dia harus lari banget gitu, buat mengikuti pembelajaran secara online ini. Jadi, pemberian materi juga, pemberian tugas juga harus diperhatikan bobotnya. Terus ketiga adalah, sering-sering, kan di grup sekolah tuh ada grup sama orang tua ya. Sering-sering harus komunikasi di WhatsApp group. Kenapa? Karena orang tualah yang nantinya akan mendeliver apa yang anak nggak paham. Ketika guru sampaikan. Nah, kadang-kadang kendalanya, orang tua udah nggak ngerti. Ini kayaknya nih jaman PSD nggak begini nih pelajarannya nih. Ini kayaknya saya SMP nih. Oh, anak sekarang gitu kan. Nah, jadi biar nggak memancing emosi si orang tuanya juga ya. Mungkin pihak-pihak bisa memberikan materi yang simple, yang orang tua bisa tahu gitu bagaimana cara mengajarkannya. Ini memang challenge tersendiri sih, Mas. Ini challenge tersendiri. Tetapi dari yang saya alami sendiri gitu ya, selama saya hampir tiga bulan ini online ya sama guru-guru di sekolah anak saya, ternyata cara deliver guru itu mempengaruhi anak saya memahami atau tidak. Kalau guru yang memang talkative, komunikatif, cara bicaranya sederhana dan simple, anak saya cenderung memahami. Tetapi ketika guru itu panjang, jadi fokusnya udah nggak dapet, maka anak nggak dapet apa yang diajarin oleh gurunya. Yang ada akhirnya anaknya teriak-teriak, gurunya teriak-teriak, jadi zoomnya rame. Kalau nyambung begini pertanyaannya, kadang-kadang apa yang disampaikan oleh kita, pemahamannya beda dengan yang disampaikan oleh guru. Jadi ketika kita kasih tahu, misalkan eh, kalau misalkan pakai masker itu begini loh caranya, loh enggak mah, di sekolah ibu guru itu yang ajarinya begini. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu serunya tuh. Makanya, tiba-tiba saya bisa jadi guru olahraga, percaya nggak mah, saya tuh nggak jadi olahraga loh ke alam saya. Ya kan? Jadi gini, kalau saya, saya kasih tips ya buat ibu-ibu semuanya nih, kalau misalkan tiba-tiba kebagian harus ngajarin anaknya yang kebetulan nggak paham apa yang dirasakan guru. Pertama, kita tanya sama anak, orang tau jangan gengsi untuk tanya sama anak, mama itu kurang paham nih, karena waktu itu mama belajar nggak secanggih ini. Jujur aja, omitnya gitu. Coba, yang kamu tahu, bagaimana guru ngajarinya. Kalau misalnya dia mengkritis cara kita mengajarinya, ya kan? Nanti biasanya anak akan ngasih tau, begini loh, maka kalau ibu guru tuh gini-gini. Kalau kita nggak ngerti juga, yang anak kita jelasin ke kita, ya kan? Kok nggak makin paham ya? Teleponlah gurunya. Gisitulah namanya komunikasi. Jadi kita ngerti. Jadi jangan juga mama akhirnya karena, oh udah lah, nggak tau ketuk aja nanya gitu. Oh, gengsi juga. Iya, nggak, ini eranya udah nggak boleh gengsi, karena era online ini, adalah era di mana komunikasi kita tuh harus berjalan baik antara anak, orang tua, dan pihak sekolah. Karena ini nggak gampang loh, ngadepin ini semua tuh nggak gampang. top. selamat menikmati